Petani di Kabupaten Lamongan mulai familiar dengan produk asuransi pertanian. Sepanjang musim tanam Oktober 2017 hingga Maret 2018 lalu, luas lahan pertanian yang diasuransikan melalui program pengembangan asuransi usaha tani padi atau AUTP mencapai 43.000 hektare. Petani di Kabupaten Lamongan tampaknya menyambut positif adanya produk asuransi pertanian. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya lahan pertanian di Lamongan yang diasuransikan. Menurut Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan Perkembunan dan Holti Kultura Kabupaten Lamongan, Hartiwi Sistri Utami, dalam asuransi pertanian ini, lahan pertanian yang dapat diklaimkan harus memiliki kerusakan minimal 75%. Kerusakan atau gagal panen tersebut bisa dikarenakan hama, baik itu tikus atau wareng, serta musibah banjir maupun kekeringan. Petani yang ingin mengasuransikan lahan pertaniannya bisa mendaftar pada Dinas TPHP dengan membayar sebesar 36.000 rupiah setiap musim tanam. Setelah premi dibayarkan, akan keluar polis yang berlaku selama satu musim tanam, yakni selama 4 bulan. Sepanjang musim tanam Oktober 2017 hingga Maret 2018 lalu, luas lahan pertanian yang diasuransikan melalui program pengembangan asuransi usaha tani padi atau AUTP mencapai 43.000 hektare. Dimungkinkan di tahun 2019 ini, minat petani akan adanya asuransi pertanian semakin meningkat. Jadi, luas lahan pertanian yang dikelola oleh Dinas TPHP Kabupaten Lamongan itu ada 87.336 hektare. Nah, kemudian dari 87.336 hektare itu yang sudah ikut AUTP atau asuransi usaha tani padi itu 40.000 hektare. Setiap tahun, tingkat minat daripada petani untuk ikut asuransi pertanian ini seterus meningkat. Sementara itu, premi yang dibayarkan petani cukup rendah karena mendapat subsidi dari pemerintah. Dari yang seharusnya sebesar 180.000 per hektare, 80 persennya ditanggung oleh pemerintah. Sementara harga pertanggungan yang akan diterima petani jika sawahnya mengalami 100 persen kerusakan adalah sebesar 6 juta rupiah per hektare. Jika tidak terjadi kerusakan, maka premi tersebut hangus.